Dukungan penuh dari publik Gor Tridharma Gresik di hari kedua babak Final Four Pro Liga 2023 membuat tim putri Gresik Petrokimia berhasil melakukan revans atas kekalahan mereka lawan Jakarta Pertaminau Vastron di putaran kedua lalu. Dalam pertandingan Final Four kemarin, Gresik Petrokimia sempat kehilangan set pertama di angka 23-25. Kekalahan tersebut langsung dibalas oleh Gresik Petrokimia di set berikutnya. Diperkuat dua pemain asing, Buahdana Anisofa dan Julieta Constanza Laskano, Gresik Petrokimia bermain penuh percaya diri. Tim pesutan Ayub Hidayat ini membalik keadaan dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Angka kemenangan Gresik Petrokimia juga cukup telak, yaitu 25-14, 25-19, dan 25-19. Usai pertandingan, Ayub Hidayat mengaku bersyukur tim pesutannya bisa mengawali babak Final Four dengan baik. Kunci kemenangan lawan tim kuat seperti Jakarta Pertamina adalah kekompakan tim serta kerja keras setiap pemain. Dukungan penonton yang hadir juga menjadi suntikan semangat bagi Gresik Petrokimia. Dukungan penonton yang hadir juga menjadi suntikan semangat bagi Gresik Petrokimia. Jadi saya harapkan yang kemarin-kemarin saya amatir justru teman-teman main di sini menjadi buat, tapi jamannya akan mengendal, ternyata bisa dijadikan motivasi terutama pada saat diterima oleh semua penonton, Pak Direktur, dan juga dari semua sporter yang menemukan sehingga anak-anak semangat yang daya dibuat. Senada dengan sang pelatih Kapten Gresik Petrokimia, Mediol Siofani Yoku menyebut, kemenangan ini bisa diraih karena rekan-rekannya bermain lepas meski tampil di hadapan banyak supporter. Untuk ketemuan ikan istrinya, mungkin disitu PR kita adalah menimbulkan kembali keyakinan, keyakinan pribadi pemain masing-masing, dan menimbulkan kembali energi itu untuk kita memenang. Dengan kemenangan ini, Gresik Petrokimia puncaki kelas 9 Final Four dengan raihan 3 poin disusul dengan Bandung BJB dengan raihan 2 poin.